Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mempresentasikan final project yang sudah saya kerjakan jadi pada final project kali ini saya mengambil tema mengenai movie data processing from collecting data to build movie recommendation system apa yang melatar belakangnya saya mengambil tema final project ini jadi menonton itu kan suatu aktivitas yang sering dilakukan banyak orang baik untuk mendapatkan informasi terbaru memperoleh pengetahuan atau mendapatkan hiburan nah dengan berkembangnya teknologi sekarang ini yang semakin memberi kemudahan kepada umat manusia menonton pun bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun hanya dengan mulai gadget yang kita miliki tapi tidak setiap orang memiliki tes yang sama dalam movie yang ingin mereka tonton bahkan eh tes mereka itu bisa ditentukan dengan situasi dan kondisi mereka saat ini nah kemudian peran dari seorang data expert itulah yang dibutuhkan untuk menyediakan rekomendasi yang tepat dari movie atau film kepada para user berdasarkan data historis yang telah dimiliki diproses dianalisa dan kemudian dibikin model masyarakat dengan model yang baik yang tepat yang bagus customer akan merasa puas dengan layanan dari platform sering movie tersebut dan dari sisi bisnis ini tentunya akan mendatakan keuntungan terhadap perusahaan jadi bisnis requirement ini yaitu menampilkan dashboard yang interaktif untuk keperluan analisa bisnis kemudian menghasilkan data yang relevan untuk keperluan building machine learning data requirement ini diantaranya adalah collecting data yang saya dapatkan dari kegel data setnya bisa dilihat disini kemudian data pipeline for data distribution data like to store data di sini saya menggunakan extra bucket untuk objek storage nya database for data warehouse saya memakai RDS MySQL kemudian data visualization tools menggunakan tableau bagaimana saya melaksanakan final project di data engineering section ini bisa dilihat di data resector ini saya pertama kali yang pertama kali saya lakukan adalah mencari data seti kegel yang kemudian di convert ke CSP lalu eh data CSP tersebut saya store ke s3 bucket dengan python lalu data dari s3 bucket tersebut di ekstrak ke RDS MySQL menggunakan python nah di proses setelah data di ekstrak ke MySQL disini saya mempelajari datanya tersebut untuk mengetahui atribut apa yang diperlukan atribut-atribut apa yang tidak perlu kemudian data tersebut saya transform kemudian setelah ditransform data tersebut akan di load ke data warehouse yaitu RDS MySQL setelah itu data yang sudah di clean siap untuk divisualisasi menggunakan tableau dan siap digunakan untuk keperluan data science jadi dari proses yang sudah saya jalani di data engineering ini terbuatlah satu table eh 11 table diantaranya tujuh dimensi table dan empat factable sehingga skema yang digunakan itu fake constellation skema mengapa saya menggunakan fake constellation skema jadi pada factable movie ini di measurenya dia mewakili setiap judul movie yang ada ada di sini jadi disini ada satu movie ada satu collection country ini bahasa yang digunakan dan SK waktu ini lah releasernya nah ada measure ini yang mewakili setiap nilai-nilai dari movie nya sedangkan untuk keyword genre dan company disini satu movie ini bisa memiliki dua hingga tiga keyword di genre genre bisa memiliki lebih dari dua genre dan di company ini satu movie bisa diproduksi oleh dua company berdasarkan data yang saya miliki maka dari itu saya bikin fake installation skema supaya tidak ada data di movie ini yang tumpang tinggi sehingga runtime hingga vote kayaknya ini bernilai jadi double dan bisa mempengaruhi keperluan data visualisasinya nanti kemudian flowchart etl-nya ini seperti yang sudah jelas dengan sebelumnya saya mengupload CSV file ks3 bucket sebelum di ekstrak ke RDS MySQL saya bikin dulu database nya dan table yang diperlukan sesuai dengan data yang akan di ekstrak ke MySQL setelah di create database dan table nya data di ekstrak ke RDS MySQL mengenakan Python lalu disini dari MySQL ini data di transform menggunakan Python sebelum di load ke database ke data warehouse di create dulu database dan table yang sesuai dengan desain data warehouse nya lalu di load ke RDS lalu selesai lalu kesimpulannya disini dari dashboard yang saya tampilkan adalah disini ada dashboard mengenai informasi keuangan dari data-data yang saya miliki diantaranya ada total revenue total profit dan total company yang terlibat dalam produksi film diantaranya ada top 10 company by revenue ada revenue by genre diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil kemudian ada top 10 movie berdasarkan pendapat yang diperoleh bisa diakses disini jadi disini ada dua dashboard yang saya bikin diantaranya diantaranya yang tadi movie data terkait keuangan dan yang satu ini ada saat statistik dari movie yang ada di data yang saya miliki jadi di movie data statistik ini ada total movie yang ter yang ada di data kemudian ada total collection total genre vote average ini total rata rating rata-rata rating dari semua film kemudian ada total total vote yang terhitung dari dari semua movie yang ada terakumulasi jadi disini ada top 10 collection by popularity maksudnya popularity ini ada ini adalah seberapa sering user itu mengakses akses page dari movie tersebut jadi misalkan di naruto collection ini terdiri dari beberapa movie nah masing-masing movie itu memiliki petnya tersendiri nah dari petnya itu pasti dikunjungi oleh para user sehingga itu tercatat sebagai popularity nya dari movie tersebut sehingga disini terakumulasi dari movie naruto dalam naruto collection sebesar 955,7 begitu juga disini ada top 10 vote average rating yang tertinggi berdasarkan genre yaitu animasi family hingga yang paling kecil adalah action lalu total movie sebuah genre disini movie yang paling banyak eh genre yang paling banyak eh movie nya adalah drama kemudian yang paling kecil adalah seri genre untuk war oke kemudian untuk project section data science di sini saya melakukan sebuah prediksi menggunakan content-based filtering dan demographic based filtering jadi content-based filtering itu apa jadi content-based filtering itu memfilter film-film itu berdasarkan atribut-atribut yang ada jadi ketika user ingin mencari suatu movie yang diketik misalkan The Avenger nah The Avenger ini nanti akan menampilkan film-film yang terhubung yang memiliki kedekatan paling tinggi diantara film-film The Avenger lainnya nah didapatkan dari mana kemiripannya nanti dalam prosesnya itu atribut-atribut-atribut yang dibutuhkan itu akan malah di faktorisasi menggunakan tvd-factorizer setelah itu di cosine similarity dari faktor yang dihasilkan tersebut lalu demographic based filtering ini adalah filtering yang berdasarkan demografik maksudnya apa jadi kalau dalam misalnya dalam dari sisi user itu dia baru pertama kali login ke dalam suatu platform pastikan dia belum terdaftar dalam datanya belum terdaftar dalam platform tersebut selain ID dan password jadi pas pertama kali masuk itu biasanya ada yang top 20 top 10 dan segala macamnya Nah itu disebut demographic based filtering namun pada proyek saya kali ini demografik based filtering ini saya buat berdasarkan genre jadi misalkan ketika user memilih genre drama misalnya maka nanti yang akan ditampilkan adalah movie-movie top 10 dari genre drama tersebut begitu juga dengan genre lainnya ini merupakan atribut-atribut yang saya pakai dalam proses data science ada movie ID movie name genre release share bahasa dari movie tersebut keyword ini keyword yang biasa digunakan untuk digi ketik di kolom pencarian kemudian ada collection seri seter atau movie ada company yang memproduksi film tersebut ada offer V yaitu sinopsis ada movie poster pet ada durasi budget untuk memproduksi film pendapatan dari film tersebut popularity rata-rata vote atau rating dan jumlah vote nah work for dari data science ini yang saya lakukan pertama meng collecting data kemudian data tersebut saya analisis lalu dilakukan data pre-processing setelah dilakukan data pre-processing filtering yang pertama saya lakukan adalah content-based filtering setelah itu demographic-based filtering setelah dua filtering ini jadi masing-masing filtering ini akan saya evaluasi modelnya menggunakan inputan yang pertama kalau content-based itu saya input nama movie-nya sehingga nanti akan muncul output movie-movie yang memiliki kemiripan dengan movie yang saya cari kemudian untuk demographic-based filtering ini saya gunakan inputnya yaitu genre jadi setelah di run akan ditampilkan movie-movie top 10 kalau misalnya top 10 dalam seri dalam genre yang saya cari setelah itu setelah evaluasinya berhasil sesuai dengan apa yang saya harapkan saya mengintegrasikan model tersebut dengan streamlit kemudian setelah di jadi script python nya di running akan langsung terhubung ke web webnya streamlit berdasarkan IP local saya lalu untuk bisa di akses publik saya menggunakan ng-rock flowchart machine learning yang pertama di sini ada dua proses yaitu demographic-based dan content-based yang pertama itu read data read data dari data warehouse kemudian join data kenapa join data karena seperti yang saya perlihatkan tadi skema data warehouse saya adalah fake constellation jadi diperlukan join data untuk mengumpulkan data-data seperti genre company keyword yang nantinya atribut tersebut dibutuhkan untuk keperluan membangun movie recommendation system setelah itu saya preprocessing datanya kemudian melakukan ada statistik deskriptif ada grade plot kemudian setelah itu dilakukan vectorization using tvd vectorizer lalu saya convert karena ini dalam sparse matrix saya convert ke NPRI setelah itu saya steam menggunakan ltk ada atribut-atribut tersebut untuk mengurangi kata-kata yang berulang atau membuatnya menjadi kata-kata pada dasar dalam stop working list lalu saya calculating similarity nya menggunakan using constant similarity dari tvdf yang sudah di convert ke RAI setelah itu saya build modelnya mengevolusi model lalu use vehicle to save data in model jadi kalau dalam content-based filtering ini yang saya save vehicle nya adalah hasil dari similarity similarity nya ini dan data yang akan data-data yang saya gunakan untuk menampilkan judul-judul atau nama movie yang terkait lalu yang kedua itu ada demographic-based filtering tahapannya sama read data kemudian saya join data lalu dilakukan preprocessing data jadi statistik deskriptif lalu build model mengevolusi model dengan memasukkan nama generenya lalu nanti menampilkan movie-movie top 10 dari genre tersebut lalu use save data dan model menggunakan pickle jadi dalam demographic-based filtering ini yang di save ke pickle hanyalah data hanyalah datanya ini yang bisa ke pickle yang kemudian nanti digunakan untuk membangun web app menggunakan streamlit setelah itu di integrasikan menggunakan streamlit untuk membangun movie recommendation system web app lalu end bagaimana tampilannya nah dalam script saya yang saya build di jupiter notebook di sebelah kanan ini di gambar ini adalah rekomen film dari yang saya input yaitu Demis Runner bisa dilihat di sini eh ada enam movie yang ditampilkan yang dimana dari atas dan sampai ke bawah ini merupakan movie-movie yang itu similarity nya paling tinggi diantara yang lain kemudian ada demographic-based filtering di sini saya tampilkan eh screenshot dari IPNB dari build model saya di sini eh filtering ini akan menampilkan movie rekomendasi berdasarkan genre dengan skor tertinggi yang dilah yang telah dihitung sebelumnya jadi untuk menampilkan skor tertinggi itu bukan hanya dari vote average nya saja melainkan harus dihitung dulu dengan parameter vote count vote average minimum vote count dan rata-rata rating dari setemua movie sehingga nanti akan didapatkan skor dari setiap movie nya ini kalau misalkan kita hanya menggunakan vote average atau rating kurang akurat karena misalkan dalam satu di satu movie itu ratingnya 10 tapi yang masih rating hanya satu sedangkan ada film yang ratingnya 9 tapi ratingnya sampai 100 Nah itu untuk menghindari kekeliruan dalam menampilkan rekomendasi makanya diperlukan yang namanya imdb-weight rating menggunakan parameter yang ada di sini nah setelah model tersebut jadi dan sudah diintegrasikan menggunakan serial need di sebelah kanan ini di gambar ini tampil lah sebuah web app yang menampilkan dua select box yang atas ini untuk judul movie yang akan dipilih atau bisa diketik yang dibawah ini ada genre yang akan menampilkan dengan top 10 dari genre tersebut apa kekurangan dari kekurangan dari final project saya ini jadi setelah saya masuk ke data science ternyata di oh maksud saya pas dalam proses proses etl ternyata data-datanya ini yang saya ambil dari kegel tidak semua table itu memiliki relasi sehingga eh terdapat atribut yang kurang misalkan saya kemarin dapat data terkait person dan pekerjaannya nah yang di person itu kan ada yang ada yang case ada yang sebagai director sebenarnya atribut tersebut bisa digunakan dalam membangun mode macam running cuman di data tersebut tidak memiliki relasi ke movie movie yang ada di data tersebut sehingga eh data dari person dan pekerjaan dari person tersebut tidak saya gunakan yang kedua kurangnya mengeksplorasi data sebelum melakukan proses selanjutnya nah seperti yang sebelumnya tadi saya sebelum melakukan proses sebelum masuk ke data engineer data tersebut kurang saya explore lebih lanjut sehingga mengakibatkan eh data set yang saya gunakan itu kurang 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 baik untuk keperluan final project ini sehingga eh saya mengambil beberapa data-data yang memiliki relasi dan masih dibutuhkan untuk membangun model machine running berdasarkan atribut yang ada kemudian di data sensation ini ketika saya membangun model machine running movie recommendation system menggunakan content-based filtering tidak semua data itu bisa difektorisasi menggunakan tvdf atau Convectorizer karena data yang digunakan itu cukup besar sehingga menghasilkan memory error jadi ketika saya melakukan kursi melakukan tf-idf membuat faktor dan convert KNPRI terjadi error yaitu memory error hal ini dikarenakan memori yang dibutuhkan untuk menyimpan hasil faktorisasi tersebut dan sudah di convert KNPRI itu sudah terlalu besar sehingga dalam di movie eh di dalam seksion data science ini di content-based filtering saya hanya menggunakan 10.000 movie dengan popular dengan popularity yang paling tinggi yang keempat itu setelah dilakukan Hai integrating ke Streamlit bisa kita lihat di sini tadi yang hanya ditampilkan hanya judul saja sehingga kurangnya informasi seperti gambar atau release share dan genre terkait movie di rekomendasi sistem yang dimanggun sehingga solusinya apa saat mencari data itu harus benar-benar mencari data yang tepat dan perlu di cross-check lebih jauh sehingga data tersebut bisa digunakan untuk project untuk project yang akan dikerjakan lalu melakukan eksplorasi secara menyeluruh dari data tersebut sebelum data sebelum data engineering stage lalu eh untuk mengatasi memori secara audit tersebut nah diperlukan device dengan spesifikasi yang lebih tinggi sehingga bisa memproses semua data tersebut di content-based yang keempat yaitu mendapatkan informasi dari movie recommendation system sehingga membuat user itu lebih mudah dan Hai bisa mendapatkan informasi lebih sehingga bisa memilih movie recommendation yang tepat di sini saya akan menampilkan eh eh web app dari movie recommendation system yang sudah saya bangun bisa diakses di sini ok ok selamat menikmati hai 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 baik tampilannya sudah muncul di sini ada movie recommendation system dua select box dan dua button misalnya kita pilih film The Avenger kita show movie recommendation prosesnya memang agak lama karena dalam script yang saya buat itu harus menjalankan proses jaring similarity nya dulu baru setelah itu ditampilkan judulnya Nah bisa kita lihat di sini ada top six ada enam movie yang ditampil ke ada lima movie yang ditampilkan sebagai rekomendasi terkait Hai movie yang saya pilih di sini di sini juga bisa ketik misalnya kita cari Hai avatar show movie recommendation nah disini ada avatar ada solaris ada Star Trek Star Trek Predator dan Alliance Nah inilah empat film di di bawah ini yang memiliki eh similarity skor yang paling tinggi diantara movie-movie lainnya sedangkan yang avatar ini jelas memiliki asing melarati skor satu sehingga dia direkomendasikan paling atas terus lalu untuk jendri kita cari misalnya horror kita show recommendation Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita show recommendation. Muncullah disini 10 movie teratas terkait skor yang sudah dihitung sebelumnya. Nah di Showsheng ini memiliki skor yang paling tinggi diantara yang lain terkait genre drama. Kemudian selanjutnya saya... Nah ini script yang saya buat. Ada saya membuat pertama itu... Disini membuat bucket name, final project, mendapatkan seri python. Lalu disini... Muncul, sudah ada. Lalu saya upload file, CSV file yang ada disini... ke S3 bucket. Kemudian tahapan selanjutnya itu... Disini saya... Membaca dan... Meload data-data tersebut ke database. Disini saya definisikan satu persatu data framenya. Karena... Saya... Takut... Ketika... Meload data ini ke SQL... Meng-extract data framenya ke MySQL nanti... Tidak pada... Apa... Table name yang tepat. Dan... Justru malah membuat... Table yang baru. Dengan... Data type yang... Justru nanti malah gak sesuai dengan... Apa yang saya harapkan. Makanya disini saya... Deklarasikan satu-satu untuk menghindari hal tersebut. Lalu tahapan yang kedua itu... Datanya ditampilkan disini. Movie... Database. Database. Ada... 8... Table disini. Kemudian tahapan selanjutnya... Saya... Mentransform. Table-table tersebut menjadi... 7 dimensi. Yang pertama ada... Table dimensi. Proses transformnya sederhana. Saya menggunakan... Pandas. Ada... Pandas. Disini saya... Load data dari... Import data dari... Database. Kemudian saya... Rename... Kolom-kolom yang tidak dibutuhkan. Saya... Ganti posisi kolomnya sesuai dengan yang saya butuhkan. Lalu saya... Load langsung ke data warehouse. Sebelumnya saya create dulu... Table-nya di... MySQL sebelum saya load. Seperti yang saya jelaskan di... Flowchart ETL tadi. Prosesnya sama. Semua... Semua... Proses transform disini... Saya menggunakan... Pandas. Data warehouse. Sini saya... Join table. Kemudian saya... Drop kolom yang tidak dibutuhkan. Kemudian saya... Mengubah posisi kolom yang... Sudah... Ada. Lalu saya load... Datanya tersebut ke data warehouse. Lalu... Setelah... Jadi... Di sini saya... Sebelum melakukan proses... Data science. Membangun model machine learning. Di sini saya... Melakukan... Join data dulu. Di antaranya di sini. Bisa dilihat. Dalam satu movie itu bisa... Ada tiga genre. Makanya di sini saya... Group by dulu. Berdasarkan movie. Jadi nanti di genre nya itu ada... Grupa list. Setelah di group by. Nah akan jadi tampilannya seperti ini. Di sini saya melakukan proses... Join data. Rename column. Dan sebagainya untuk menghasilkan... Dataset yang bisa saya pakai untuk... Keperluan di data science. Prosesnya sama. Join data. Kemudian rename. Kemudian... Merubah posisi kolom menggunakan... Elog. Kemudian setelah jadi... Saya preprocessing data null. Di antaranya ini... Di genre. Language. Keyword. Collection. Company overview. Dan poster pad. Ini ada data null. Untuk... Menghilangkan data null. Saya... Fill dengan spasi saja. Karena... Memang benar-benar kosong. Karena nantinya... Di genre. Di keyword. Collection. Dan company. Ini... Saya perlukan untuk... Membangun model machine learning. Nah di sini ditampilkan... Dari data cone yang ada di sini. Dari total... 20. VOTCON. Itu ternyata ada sekitar... Dari 20. Movie ini... Ada VOTCON nya sekitar... 12.000. Dan sebagainya. Nah setelah jadi... Saya plot ke MySQL. Dijadikan movie data. Setelah itu... Baru saya lakukan proses... Machine Learning nya. Nah di sini saya load datanya. Kemudian saya... Pre processing dulu. Yang awalnya string ini. Ada action. Science fiction. Adventure. Yang dipisah-pisahkan ini... Oleh koma karena dilakukan... Group Play tadi. Saya jadikan string. Eh... Saya jadikan list. Dengan... Script ini. Ada collection. Generate. Keyword. Company. Dan overview. Kemudian... Saya remove white space nya ini. Untuk menghindari... Eh... Kesalahan dalam melakukan... Proses... Similarity nya nanti. Legendary. Legendary. Wonder Bros. Nah... Kalau misalkan tidak diubah. Eh... Tidak di remove white space nya. Nanti... Legendary. Dan pictures ini... Justru... Jadi... Vector... Tervectorisasi... Berbeda. Dan menyebabkan... Similarity yang didapatkan itu... Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah... Disini ada... Water Bros. Dan picture juga. Justru nanti... Yang terbaca itu... Pictures dan pictures... Dalam... Proses... Tvdf. Nah... Nanti... Kemudian... Disini saya drop... Kolom-kolom yang tidak dibutuhkan. Seperti... Releases... Language... Dan... Sebagainya. Untuk keperluan... Machine Learning. Nah... Disini saya... Copy... Movie... Name nya ini. Kemudian... Saya ubah posisi kolom nya. Kemudian... Di Movie Name ini... Saya... Convert ke List. Untuk... Menghindari... Untuk... Keperluan menggabung... Semua atribut ini... Menjadi satu. Karena kalau dalam... Masih string... Dia tidak bisa... Di... Convert ke... Jadi... Satu kolom. Nah... Prosesnya... Nama prosesnya itu... Di... Concatenating. Ada Movie Name... Genre... Keyword... Dan Collection... Serta Company ini... Menjadi satu... Yaitu Tax. Disini... Overview tidak saya pakai... Karena... Seperti yang dijelaskan... Sebelumnya tadi... Di... Overview ini kan... Memiliki kalimat... Memiliki jemlah kata yang banyak... Sehingga... Diperlukan... Memori yang... Cukup besar juga... Ketika nanti... Di... ?.. Vised��hando... Cl avetefactorizer... Dan convert karay. Untuk menghindari memori... Era tersebut... Saya hanya memilih... 2 Though i mentioned... 05... 3. Dan Saya rasa itu sudah cukup... Lalu saya drop column yang tidak dibutuhkan. Nah... Sebelum dilakukan... Dْمodellan... saya membuat tags yang berbentuk string ini menjadi eh di sini ke string sehingga menjadikannya seperti paragraf seperti yang ditampilkan di sini kemudian saya convert ke lower nah disini proses pertamanya adalah di vectorization menggunakan tvdf stop voting nulis kemudian sektornya ini di tvdf transform dari table tax yang sudah di jadikan string ke array didapatkan hasilnya ini kemudian convert tax dengan ltk ini untuk mengubah kata-kata yang ada di taxi tersebut jadi kata-kata dasar sehingga didapatkan hasil seperti ini lalu setelah di vectorizer dan convert to npri dicari similarity nya menekan cosine similarity sehingga di sini ada 10.000 raw dan 10.000 kolom terkait similarity antara movie satu dan movie lainnya eh dengan eh vectoris satu dan vector lainnya nah disini bagaimana kita bisa mencari movie yang dicari tersebut utama ketika eh user memasukkan judul movie tersebut maka akan dicari indeks dari movie yang dicari tersebut misalkan disini ini demes runner ketika dijalankan akan menampilkan ternyata demes runner ini ada di indeks ke 80 kemudian dicari eh jarak kemiripan antara movie satu dan movie lainnya dengan demes runner sehingga kita didapatkan outputnya seperti ini lalu disini eh movie list ini adalah berupa masih berupa indeks jadi disini setelah didapatkan distancenya nanti di short kemudian di list distancenya kemudian di enumerate di inumerate ini dia untuk mengindeks membuatnya mengindekskan si distance ini ya bisa lihat sini ada 80 274 dan sebagainya kemudian di reverse karena kalau nggak di reverse dia akan menampilkan dari yang skornya terkecil ke sekolah terbesar makanya di reverse kemudian ditampilkan 0-6 indeks ke-0 sampai indeks ke-6 dari eh distancenya yang terbesar hingga yang terkecil kemudian untuk setiap i dalam movie sini setiap i dalam ini akan di cari ini ini adalah indeksnya nol ini adalah eh nol ini nama filmnya atau bukan ini nol ini kolom ke nol karena kolom ke nol disini adalah titel setelah itu eh ditampilkanlah film-film yang direkomendasikan itu setelah itu saya bikin fungsinya sehingga nanti ketika dipanggil bisa langsung dijalankan oleh eh fungsi eh metode-metode yang sudah dibuat sebelumnya ketika saya mengetik recommend misrunner akan ditampilkan movie seperti ini sama seperti yang di build sebelumnya misalkan recommend one body ditampilkan eh enam movie yang terkait one body nah disini saya input artikel yang di set baik dipikul itu ada new df-nya Hai sing aja di movies dan similarity nya yang sudah dihitung tadi di atas ini kemudian di demographic filter saya load data yang sudah dibuat tadi ke database lalu saya bagi saya get damage membuat data frame baru yaitu genre berdasarkan eh genre yang ada di sini dengan separator koma lalu didapatkan lah eh hasil seperti ini yang dimana kalau misalkan nol itu berarti movie untuk indeks ke nol itu bukan generation melainkan kalau satu berarti dia menandakan movie tersebut adalah genre yang ada di nama kolom tersebut lalu saya concat saya join biar Hai channel ini seperti ini Lalu saya copy data framenya nah disini ada filtering filtering ini yang pertama saya lakukan adalah misalkan filtering berdasarkan genre nah di rekomendasikan dari tabel movie ini dasarkan genre yang ada di sini nah saya ingin semua genre di sini itu dibaca sehingga nanti akan ditampilkan movie-movie dengan genre drama dan crime dari sisi kolom jadi yang dibaca itu dari sisi kolom yang disini ada genre drama dan crime lalu yang kedua itu ada indb week rating seperti yang dijelaskan sebelumnya movie rating 10 namun hanya satu vote gun itu tidak lebih baik dari movie dengan rating 8 tapi dengan vote gun 100 maka dari itu diperlukan perhitungan untuk menghitung bobot dari movie tersebut sehingga dapat direkomendasikan dan diurutkan dari skor tertinggi ke terendah bagaimana nah disini rombosnya itu adalah vote average dikalikan dengan votecon ditambah dengan C dan M C ini apa C ini adalah rata-rata rating dari semua film cara menghitungnya ini adalah rata-rata dari movie dikalikan dengan rata-rata dari vote gun dari movie tersebut dikalikan lalu setelah semuanya dikalikan di jumlahkan dan dibagikan dengan eh votecon dari semua movie di sum Hai lalu M ini apa M ini syarat minimum vote gun yang diambil disini saya pilih eh 191 kemudian eh dimasukkan ke dalam fungsi ini pertama ada saya deklarasi yang sebagai indscore ini yang diperlukan adalah data recommendation dengan ini adalah kuantilnya untuk menghitung syarat minimum vote gun C ini menghitung rata-rata rating semua film data ini nanti di shot untuk data yang vote gunnya lebih besar dari M saja jadi yang tidak lebih besar dari yang lebih kecil dari M itu tidak akan di filter di sini tidak akan ditampilkan lalu setelah itu dihitung skornya nah didapatkanlah skor ini dari perhitungan yang dilakukan dengan rumus ini sini saya panggil recommend sama dengan indscore data recommendation dari yang atas tadi yang tentunya sudah di filter berdasarkan genre-nya lalu saya tampilkan movie teratas dari genre yang saya sudah filter tadi ternyata yang paling tinggi itu skornya adalah di Showseng yang kedua The Godfather dan seterusnya kemudian disini saya tampilkan dengan rekomendasi dengan tampilan-tampilan yang ingin yang saya ingin jadi disini Oh ini sebelumnya ini filter yang dilakukan setelah ini ditampilkanlah movie-movie yang terkait dengan filter tersebut dengan skor dari tertinggi ke terendah lalu disini saya membuat kelas rekomendasi nya berdasarkan filter dan skor yang telah dilakukan jadi nanti tahapannya adalah ketika memanggil kelas tersebut dengan data yang di input maka disini akan misalkan maka di sini akan di sekatkan rekomen setelah dipanggil kelasnya lalu di variabel yang mewakili kelas tersebut atau rekomen genre di copy kemudian difilter dengan demographic filter berdasarkan genre yang di input tadi kemudian difilter dengan imd score imd scorenya dari sini kemudian baru ditampilkan recommend dan recommend dari hasil filter yang di atas tadi nah disini judul-judul yang akan ditampilkan adalah ini kemudian dari judul yang ingin ditampilkan tadi di short berdasarkan skor dari tertinggi ke terendah setelah itu ditampilkan recommend dengan top 10 disini yang sudah di ada di fungsi ini misalkan disini reksis sama dengan kelasnya dipanggil dengan data adalah movie2 tadi kemudian genre nya disini comedy dan action kemudian rekomendasinya adalah reksis.recommend genre sama dengan genre ini kemudian ditampilkanlah eh urutan tertinggi dari genre yang difilter tadi top 10 movie dari genre yang difilter tadi setelah itu dari reks ini kita ingin menampilkan judul movie-nya saja jadi untuk range lain dari reks nanti akan di print reks untuk indeks ke J baris ke J maksudnya lalu berdasarkan movie name kolom ke 0 movie name nah ditampilkanlah seperti ini kemudian setelah jadi modelnya saya dump movie nya itu ke dig movies genre setelah modelnya jadi di sini di sini saya pakai streamlit saya copy kan eh pikir pikirnya kesini pertama saya import library-nya dulu streamlit untuk menampilkan web webnya setelah itu di meluat pikirnya tadi eh mas dia sorry ya mbak abu mas di ini aja ya maksudnya di sich di jelasin di sini saya load datanya di sini saya masukkan model yang saya buat tadi untuk menampilkan rekomendasi berdasarkan rekomendasi berdasarkan movie saya masukkan kelas rekomendasi sistem berdasarkan genre tadi kemudian disini saya dekna reksis dari kemener sistem adi ST title ini judulnya itu movie rekomendasi sistem jadi di select box ini akan ditampilkan adi variabalkan sebagai select movie kemudian dan datanya itu dari movies title value value dari movie title tadi kemudian di jika ST buton dari showmovie recommendation sama adalah rekomendasi movie nya ini sama dengan recommend recommend select movie maka akan ditampilkan top 5 movie recommendation nya sama seperti just select genre tadi di ketik select box nya kemudian genre dari genre nam nya setelah genre nam nya genre nam nya dipilih jika sst butonnya dari select genre ini akan ditampilkan movie movie terkait genre yang tadi saya rasa sekian dari saya terima kasih